Berikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong peralatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan saya pertama mungkin mengucapkan juga permohon maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya tapi saya telepon terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wasahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengukuhkan semangat untuk memenangkannya dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024. Untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhammad Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Selanjutnya sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16, anggaran dasar PKS ayat 2, huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai Majelis Permusyawaratan Tertinggi Partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS Ada pun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhammad Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024 Sesungguhnya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia Saya kira demikian konvensi pers yang perlu saya sampaikan Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib, dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara